Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Info7 Malang Raya Murahnya harga jual tomat di tingkat petani akibat melimpahnya pasokan berdampak pada kerugian yang dialami banyak petani Tidaknya itu akibat murahnya harga jual banyak tanaman tomat yang tidak dipanen dan dibiarkan mengering Sudah lebih dari satu bulan harga jual tomat turun drastis di tingkat petani Dan saat ini sudah ada kenaikan tetapi tidak signifikan sehingga harga jual saat ini masih termasuk kategori rendah atau murah Setelah sempat berada di harga Rp700 per kilogram, kini harga tomat merangkak naik dan berada di kisaran Rp1.400 per kilogram sejak beberapa hari yang lalu Rendahnya harga jual tomat saat ini diduga karena pasokan banyak sementara permintaan yang cenderung sepi sehingga stok masih melimpah di pasaran Dengan harga jual Rp1.400 ini dipastikan modal yang dikeluarkan petani tidak bisa kembali dan petani mengalami kerugian Masih rendahnya harga jual ini dikeluhkan banyak petani karena saat ini biaya untuk bertani juga terus meningkat Khususnya untuk obat-obatan dan juga pupuk, terlebih petani tomat sudah tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi Dan harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi Menurut salah seorang petani di kawasan Sisir Batu menjelaskan, dengan harga jual tomat saat ini Rp1.400 per kilogram Menjadi sangat berat untuk bisa mengembalikan modal, menghindari kerugian yang semakin besar, tetap melakukan panen serta berharap harga tomat bisa ada kenaikan kembali Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen tanaman tomat dan di beberapa lokasi lainnya tomat yang sudah siap panen masih belum dipanen Karena upah tenaga untuk memanen tidak sebanding dengan harga jual, sehingga banyak tanaman tomat dibiarkan mengeri Gimana itu harga tomat jual di tingkat petani saat ini Pak? Hancur Pak Hancur berapa saat ini Pak? Rp1.500 katanya, katanya tapi kalau bisa turun Oh berarti itu kan Rp1.500 berarti ada kenaikan ya? Kemain-kemain dua minggu yang lu kan masih berapa? Satu pedih masih Rp50.000 Tapi kalau per kila masih di bawah Rp1.000 ya? Ya di bawah sekali Pak Di bawah sekali Pak ya Pak sekarang kan obat, pupuk juga naik, gimana Pak dengan kondisi harga saat ini Pak? Hancur Pak Hancur, modal? Modal nggak dapet Nggak balik sudah? Iya nggak balik, ya ini cuma bisa buat makan aja Pak Pak idealnya harga berapa Pak untuk bisa kembali modal dengan harga kenaikan harga pupuk sama obat-obatan? Rp4.000-Rp5.000 Pak baru ada kelebihan sedikit Kelebihan sedikit buat tabungan Kalau harga segini ya buat makan aja kadang cuma ikan kelotok aja Pak Pak dengan kondisi cuaca saat ini gimana pengaruh ke hasil panennya Pak? Ya buruk Pak seperti ini Pak, kena hujan Kena hujan Pak ya? Iya Sudah kondisinya berkurang, harga juga? Harga hancur, mau beli obat ya uangnya nggak ada ya Pak Pak harapan petani gimana Pak ke depan nih Pak? Terkait khususnya dengan pupuk dan obat-obatan Pak harganya? Ya obat-obat diturunin sama pupuk lah, subsidi dilancarkan lagi Untuk sayuran Pak ya, khususnya Kalau kayak gini berat Pak ya? Ya berat sekali Pak Berat sekali Pak Iwan Dikmawan melaporkan Terima kasih sudah menonton!